Jadi setelah barcode-nya sudah muncul guys, kita meng-up-druck Ya langsung keluar ya, jadi untuk barcode sudah keluar secara connect bluetooth Ya seperti ini guys, hasilnya ya Dan kita akan print alamatnya juga ya guys Oke langsung kita buka dan sudah kita copy untuk alamatnya Tinggal menulis Nah disini kita masukkan alamatnya guys Ya jadi seperti itu Dan kita langsung meng-up-druck Ya jadi sudah keluar ya, seperti ini Barcode dan alamat sudah keluar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Haripel tes, salam sejahtera dan sehat selalu Oke guys, di depan sudah ada portable thermal printer ya Jadi yang 80 mili lebar kertasnya Dan sudah wireless chargingnya tipe C ya Jadi seperti ini dia punya boxnya Kita lihat dalemannya Ya jadi seperti ini guys Jadi ini printer tanpa ada tinta ya Tidak memakai tinta Dia menggunakan kertas Yang sudah ada tintanya Oke langsung kita lihat ya Untuk printer ini Jadi seperti ini guys Dari sini ke sini dia 80 mili Jadi cocok sekali untuk nge-print label-label atau alamat Untuk yang berjualan online ya Jadi seperti ini Spesifikasinya kita cek Oke 5 volt ya Input Dan memakai baterai 80 mili thermal printer Ya jadi kalau masih baru ya Di sini ya ada Baterainya seperti ini Dan di sini ada kertasnya ya Jadi kalau masih baru Harus dicabut dulu Kertas untuk connect ke baterainya Jika tidak dilepas Dia tidak bisa on Dan dia punya Charge-nya di sini guys Tipe C ya sudah ya Lobangnya Jadi bisa di charge Jika baterai habis Dan untuk mengisi kertas Di sebelah sini Cara mengisinya ya Seperti ini guys Jangan terbalik seperti Ini Jadi harus Seperti ini Lalu kita masukkan Nah jadi seperti ini guys Dan kita tarik keluar Kertasnya nongol Baru kita tutup Oke cara pengoperasiannya Bagaimana Cara pakainya Kita akan share Dan berbagi di sini Ya jadi seperti ini ya guys Portable printernya Di online shop Harga sekitar 300 sampai 500 ribu Tergantung merek Dan dia punya lebar kertasnya Oke langsung kita lihat Spesifikasinya Ya jadi spesifikasinya Seperti ini Guys 80 mili ya Kertasnya Koneksinya bisa bluetooth USB Dengan koneksinya lewat handphone Atau tab Android Bluetooth versi 4.2 ya Bisa dipakai ya Aplikasi yang sering digunakan ya Ini seperti ini Banyak sekali Aplikasinya Dan ada Thermaline nya Dan ada Dia punya Baterai kapasitas 2000 mAh Atau 2 ampere Dan kita akan Coba ya Cara penggunaannya Yaitu harus Download dulu Di playstore ya Jadi R.A.W.B.T. dan N.I.P.D.F Oke langsung kita download ya Untuk aplikasinya Oke guys Aplikasinya sudah ada ini Tinggal kita install Ya Jadi menunggu installnya Berhenti ya Jadi aplikasi R.A.W.B.T. Untuk layanan cetak Dari playstore Aplikasi gratis ya guys Jadi guys Jadi kita akan Cetak ya Label ini ya Alamatnya sudah ada Tinggal kita Cetak Seperti ini guys Ya Jadi sebelumnya Bluetooth sudah kita aktifkan ya Dan kita masuk Ke Yang tadi kita install ya R.A.W.B.T Oke Kita buka langsung Konfigurasi Ya Seperti ini Dan kita langsung Masuk ke Barcode Ya Barcode Kita kopas Barcode tadi guys Kita tempel Sudah Sudah Masuk ke barcode Dan kita arahkan ke Kode 128 Ya Dan sudah muncul ya Jadi setelah Barcode nya sudah muncul guys Kita meng-up drop Ya langsung keluar ya Jadi Untuk barcode sudah keluar Secara connect bluetooth Ya Seperti ini guys Hasilnya ya Dan kita akan Print alamatnya juga ya guys Oke Langsung kita buka Dan sudah kita copy Untuk alamatnya Tinggal menulis Nah disini Kita masukkan alamatnya guys Ya Jadi seperti itu Dan kita langsung Meng-up drop Ya Jadi sudah keluar ya Seperti ini Barcode dan alamat Sudah keluar Kita lihat Hasilnya guys Ya Jadi seperti ini Tinggal kita Sobek Dan sudah berhasil ya Seperti ini Ya guys Jadi hasilnya Cukup lumayan ya Bisa terbaca Dan kita Lumayan bagus Bisa langsung kita Tempel ya guys Jadi Sticker label ya Jadi dia punya kertas Sudah mempunyai tinta Dan Perkat untuk Sticker ya Jadi tinggal kita buka Di ujung sini guys Tinggal kita tempel Di bagian paket Nah Jadi kita Kelet seperti ini Ujungnya Supaya bisa terbuka Stickernya Ya Jadi sudah Bisa dilepas ya Paket sudah dibungkus rapi ya Kita tinggal tempel Alamat Yang sudah kita print Memakai Print thermal Ya Jadi seperti ini guys Dan sudah Selesai Oke Jadi sharing dan berbaginya ya Sampai disini Cara printer Merinting Thermal Printer Yaitu printer Dengan lebar 80 mili Printer tanpa Tinta ya Jadi yang mengandung Tintanya ada di kertas Itu Sendiri Ya Jadi sampai disini Sharing dan berbaginya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax